Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Niu Ding Tian menatap Tan Yun dengan ekspresi ngeri. Dia pikir dia tidak akan mundur selangkah, tetapi dia tidak pernah ingin diledakkan ratusan kaki oleh Tan Yun. Konsekuensi dari pertandingan berikutnya dapat dibayangkan, Niu Ding Tian meninju Tan Yun, dan Tan Yun hanya mundur beberapa langkah. Kedua kalinya Tan Yun menyerang, Niu Ding Tian melakukan teknik pemurnian tubuh, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 80 kaki. Di tubuh seperti bukit, otot berbentuk naga melingkar, yang cukup keterlaluan. Dalam keterkejutan orang banyak, meskipun Niu Ding Tian mencoba yang terbaik, dia diledakkan ratusan kaki oleh Tan Yun dan jatuh ke tanah, butuh waktu lama untuk bangun, Niu Ding Tian kalah meyakinkan. Setelah itu, ada deputi bertubuh pendek lainnya, yang dikenal karena kecepatannya dan yang berada di tingkat ke-8 pemurnian negeri Dongeng, dan ingin bersaing dengan Tan Yun dalam kecepatan. Namun, di bawah keterkejutan semua orang, Sang Jenderal kembali sedih, dan dengan mudah ditangkap oleh Tan Yun. Akibatnya, dari 98 letnan yang tersisa, kecuali 30 letnan di atas peringkat ke-9, sisanya ingin bermain melawan Tan Yun. Dalam satu jam berikutnya, Tan Yun dengan rapi menjatuhkan semua orang yang bergerak. Pada saat ini, mata para letnan yang memandang Tan Yun berubah, dan mereka dikejutkan oleh kekuatan ledakan, kecepatan, dan kemampuan tantangan lompatan Tan Yun. Di sisi lain, Suanyuan Chang Feng dan 10 jenderal abadi lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan Tan Yun. Sebelumnya, mereka sedikit banyak merasa bahwa alasan mengapa Tan Yun bisa menjadi letnan adalah karena mereka telah melewati pintu belakang pada jenderal Suanyuan. Sekarang mereka mengetahui bahwa mereka salah, dan Tan Yun menjadi seorang letnan, yang memang pantas. Terutama Suanyuan Chang Feng tertawa terbahak-bahak, Hahaha, letnan jenderal Tan, dari 100 letnan, kekuatanku setidaknya 31, ucap Chang Feng. 9 jenderal abadi lainnya memandang Suanyuan Chang Feng dan menulis di mata mereka. Pada saat ini, Tan Yun melihat ke 70 letnan yang telah dikalahkan olehnya, dan berkata sambil tersenyum, Oke, aku mengalahkanmu sekarang, sebagai kompensasi, aku punya sesuatu untukmu, ucap Tan Yun. Apa? Ucap mereka bersemangat. Suu, cincin Tan Yun menyala, dan cahaya floresen keluar satu per satu, dan di depan 70 letnan, mereka diubah menjadi 12 pil bening berisi pil seperti bayi. Ya Tuhan, ini ramuan berkualitas tinggi, seru salah satu letnan. Letnan yang tersisa juga sangat bersemangat, memandang Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih, dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Dan sisa 30 letnan dari peringkat ke-10 dan ke-11 dari alam peminurnian memandang Tan Yun dengan mata bersemangat, Apakah masih ada saudara Tan? Jika ada, beri kami satu atau dua saja, ucap mereka. Ribuan jenderal besar dari alam peri pemurnian peringkat pertama hingga peringkat enam menatap Tan Yun dan berkata, Letnan jenderal Tan, apakah Anda masih memilikinya? Kami juga ingin hehe. Iya, kenapa tidak beri kami beberapa juga? Oke, satu akan melakukannya. Tan Yun menatap mata semua orang yang penuh harap, dia tersenyum bebas. Iya, tapi apakah saya tipe orang yang pelit? Jangan habiskan semuanya, Anda juga bisa memberikannya kepada kerabat dan teman Anda, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton bersorak. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan lebih dari 10 ribu eliksir pemurnian berkualitas tinggi dari cincin abadi, dan memberikan 12 kepada setiap orang. Tan Yun tidak berniat menyuap hati orang, tetapi dengan jumlah jenderal dan letnan yang mendapatkan ramuan pemurnian terbaik, hati orang-orang itu, Tan Yun, telah menyuap mereka. Berapa banyak eliksir pemurnian berkualitas tinggi yang masih ada di tanganmu, tanya Laksamana Suanyuan. Oh, tidak banyak. Ada lebih dari 36 ribu, ucap Tan Yun santai. Begitu banyak, Suanyuan Haokong terkejut, dan berkata, jangan berikan itu kepada bawahan jenderal lain untuk saat ini, ucap Haokong. Baiklah, aku akan mengerti, ucap Tan Yun mengangguk. Suanyuan Haokong melirik semua orang lagi, Yuner memiliki ramuan berkualitas tinggi di tangannya, dan Anda memiliki ramuan kelas atas, jadi jangan beritahu siapapun untuk saat ini. Dalam dua tahun ke depan, kami tidak akan melakukan ekspedisi, sehingga Anda dapat mundur dan meningkatkan dengan ketenangan pikiran. Dua tahun kemudian, saya ingin tentara Suanyuan Haokong saya menerobos dunia dan menjadi eksistensi paling kuat di 12 tentara abadi, ucap Haokong. Setelah itu, Suanyuan Haokong memberi Suanyuan Chang Feng 10 jenderal abadi, masing-masing mendistribusikan lebih dari 2 juta eliksir hukuman berkualitas tinggi, biarkan mereka mengambil alih eliksir, dan mendistribusikannya dialokasikan untuk prajurit abadi berikut yang dibutuhkan. Kesepuluh orang itu bingung dan terkejut, mereka tidak menyangka bahwa laksamana Suanyuan akan dapat menghasilkan sebanyak 21 juta eliksir hukuman berkualitas tinggi. Ketika Suanyuan Haokong memberitahu 10 jenderal abadi bahwa obat itu disediakan oleh Tan Yun, pada saat ini, semua orang memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih dari lubuk hati mereka di mata mereka. Dan juga, lelaki tua ini akan memberitahu mu berita menarik lainnya, Suanyuan Haokong berkata, ingat, jika Yuner dalam bahaya di masa depan, semua orang akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Karena dia bukan hanya orang suci, peringkat sein abadi alkemis, tetapi Sein Reng Immortal Sein Artefak Master, Sein Reng Immortal Sein Talisman Master, Sein Reng Immortal Sein Arai Master, ucap Haokong. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir jatuh membatu. Setelah waktu yang lama, mata semua orang yang melihat Tan Yun berubah menjadi kekaguman dan rasa hormat. Setelah Suanyuan Chang Feng tenang, dia menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tan, Presiden dan Wakil Presiden Serikat Alkimia kita hanyalah alkemis abadi tingkat tinggi. Mereka mengatakan itu karena kurangnya ramuan untuk pemurnian pil kekaisaran, oleh karena itu, mereka tidak dapat memperbaiki pil kekaisaran berkualitas tinggi untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar abadi tingkat suci dan ahli ramuan. Aku percaya kata-kata mereka sebelumnya, tapi sekarang aku memilikimu, aku tidak percaya mereka lagi. Menurutku, pada awalnya, Asosiasi Alkimia mengatakan bahwa karena kurangnya eliksir pengganti, eliksir pemurnian dan eliksir pemurnian hanya bisa bermutu tinggi, ucap Chang Feng. Tan Yun tersenyum sedikit, Jendral, Anda telah berkeliling dalam lingkaran yang begitu besar, apakah Anda ingin bertanya kepada saya apakah saya dapat membuat pil kaisar berkualitas tinggi dan memberikannya kepada Anda dan sembilan jendral abadi lainnya di alam kaisar, ucap Tan Yun. Uhuk, itu dia, Suanyuan Chang Feng menatap Tan Yun dengan penuh harap, bagaimana, bisakah itu disempurnakan? Jika bisa disempurnakan, saya akan mendengarkan apa yang Anda katakan di masa depan, ucap Chang Feng. Sembilan jendral abadi lainnya memperhatikan dengan seksama pada Tan Yun. Tan Yun menganggup dan berkata, Ramuan di tanganku hanya bisa disempurnakan menjadi ramuan kekaisaran berkualitas tinggi paling banyak, jadi beri aku dua bulan, lalu aku akan memperbaiki ramuan itu, dan kemudian kamu akan mundur setelah meminumnya, ucap Tan Yun. Mendengar bahwa Tan Yun dapat disempurnakan dan dapat diambil dalam dua bulan, sepuluh abadi gemetar karena kegembiraan, mereka belum pernah begitu bersemangat sebelumnya. Kemudian, Tan Yun mengobrol dengan semua orang sampai malam tiba, dan semua orang pergi sambil tersenyum. Dan Tan Yun diatur oleh Suanyuan Haokong untuk tinggal di mansion Tuan Kota, di mana dia tinggal di pavilion VIP. Pavilion VIP setinggi 100 kaki, dengan tiga lantai atas dan bawah, memungkinkan Tan Yun untuk hidup. Lantai pertama adalah lobby, dan lantai kedua dan ketiga adalah akot. Tan Yun memasuki akordeon di lantai dua, dan dia mengorbankan waktu dan ruang menara suci abadi terbaik di telinganya, dan memasuki lantai 66. Tan Yun duduk bersila dan mengorbankan 10 ribu botol tungku alkimia. Dalam dua bulan ke depan di luar, dan enam ratus tahun di dalam menara, Tan Yun berencana untuk memperbaiki beberapa obat mujarab hukuman berkualitas tinggi untuk kepentingan para abadi di luar kota. Waktu seperti panah, sebulan kemudian, dalam 300 tahun menara, Tan Yun memurnikan 30 ribu tungku ramuan hukuman terbaik. Setelah 150 tahun lagi di menara, Tan Yun memperbaiki 10 ribu tungku terbaik untuk ramuan pemurnian. Ketika Tan Yun menghabiskan enam ratus tahun di menara, dia memperbaiki 10 ribu tungku ramuan kekaisaran terbaik. 10 ribu tungku adalah 640 ribu. Tan Yun samar-samar menyentuh penghalang dari urutan ke-9 alam hukuman. Tan Yun memutuskan untuk kembali ke menara suci abadi setelah memberikan pil kaisar kelas atas kepada 10 jenderal abadi untuk terus mundur dan berlatih. Di mansion tuan kota, di Aula Dewan, Suanyuan Chang Feng dan 10 jenderal abadi lainnya sedang mendiskusikan sesuatu dengan Suanyuan Haokong. 10 jenderal abadi tiba sesuai jadwal, tentu saja karena apa yang dikatakan Tan Yun dua bulan lalu untuk memberinya pil kaisar terbaik. Setelah membicarakan masalah ini, Suanyuan Haokong memandang 10 orang dan berkata sambil tersenyum. Apakah Anda tahu bahwa Yuner keluar dari bea cukai hari ini? Dan itulah mengapa Anda datang ke sini untuk mendapatkan pil kaisar berkualitas tinggi, ucap Haokong. Kesepuluh orang itu tersenyum dan mengangguk setuju. Pada saat ini, Tan Yun berjalan ke Aula Dewan dengan senyum di wajahnya. Saudara Tan, apakah pil kaisar sudah disempurnakan? Tanya Suanyuan Chang Feng. Yah, sudah selesai, ucap Tan Yun, melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, 120 keping pil di cincin abadi terbang, seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan ada pil keriting seperti bayi di dalamnya. Ini adalah pil kaisar berkualitas tinggi, 12 per orang, bagilah, ucap Tan Yun. 10 orang sangat senang menerima pil Teijin berkualitas tinggi, dan dengan cepat berterima kasih kepada Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengobrol dengan semua orang untuk sementara waktu, lalu kembali ke pavilion VIP, memasuki menara suci abadi ruang dan waktu tertinggi, dan terus mundur, sambil menyempurnakan alkimia sambil berlari ke dunia. 10 jenderal abadi puas memegang pil kaisar tertinggi dan bersiap untuk mundur sebelum ekspedisi. Masih ada 1 tahun 10 bulan sebelum ekspedisi, dan mereka percaya bahwa mereka dapat menembus dunia. Dua jam kemudian, bintang-bintang menghiasi langit dan bulan perak menggantung tinggi. Di persekutuan alkimia, di akot di lantai atas Alchemy Guild, ada tiga pria tua dengan wajah muram. Ketiganya adalah Bu Weng, Presiden Persekutuan Alkimia, Miao Silin, Wakil Presiden, dan Jenderal Sima Yongzeng. Miao Silin memandang Bu Weng, dan berkata dengan harapan, Presiden, bagaimana, dari 1.600 jenis obat abadi yang dibeli oleh Tiange di kota Sishu, kita dapat menemukan makhluk abadi yang dapat menggantikan pemurnian obat mujarab hukuman terbaik dan obat pemurnian terbaik, ucap Miao Silin. Miao Silin dan Bu Weng adalah alkemis suci abadi tingkat tinggi. Miao Silin telah mempelajari 1.600 jenis ramuan selama lebih dari setahun, dan belum menemukan ramuan pengganti ketika dia meninggalkan Bea Cukai hari ini. Pada saat ini, Bu Weng baru saja memurnikan pil obat dan meninggalkan Bea Cukai, Miao Silin segera menemukan Bu Weng dan bertanya kepada Bu Weng apakah dia bisa melihat mana dari 1.600 jenis obat abadi yang tercatat di Slip Giok, tempat pemurnian eliksir hukuman kualitas terbaik dan eliksir pemurnian kualitas terbaik. Bu Weng mengangkat alis dan garis vertikalnya, memanipulasi kesadaran abadinya untuk keluar dari Slip Batu Giok, dan menghela nafas. Saya tidak tahu, dengan keterampilan alkimia saya selama puluhan ribu tahun, saya benar-benar tidak tahu apa jenis obat mujarab yang digunakan Tan Yun untuk memperbaikinya, obat mujarab hukuman kualitas terbaik dan ramuan pemurnian kualitas terbaik keluar, ucap dari Wubeng. Mendengar ini, Miao Silin berkata dengan murung di matanya yang mendung. Sepertinya satu-satunya cara untuk menangkap Tan Yun adalah dengan dapatkan obat mujarab dari mulutnya. Pasti, Tan Yun sialan, yang membunuh putra angkatku, ucap Miao Silin. Setelah berbicara, Miao Silin memandang Sima Yong Zeng dan berkata dengan marah, Saudara Sima, itu pasti Lu Sian dan Geyun Hao yang dibunuh oleh Tan Yun. Balas dendam putra, cucu, dan balas dendam bawahanmu, kita harus membalasnya, ucap Miao Silin. Saudara Miao Sian, Anda tidak tahu sesuatu, Sima Yong Zeng berkata dengan sungguh-sungguh, saya datang di sini hari ini untuk memberitahumu bahwa aku telah mengatur mata-mata di Istana Tuan Kota memberitahu Wei Xiong bahwa Tan Yun sekarang bersembunyi di pavilion VIP Istana Tuan Kota, ucap Sima Yong Zeng. Apa? Tan Yun ada di Istana Tuan Kota, ucap Miao Silin, hatinya tenggelam. Iya, Sima Yong Zeng berkata dengan dingin, karena Tan Yun tidak mati, maka Geyun Hao pasti dibunuh oleh Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun membunuh Geyun Hao adalah untuk meletakkan kepalanya di lehernya dan mengirimkannya ke Nilong, ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun tahu bahwa Jenderal Abadi Nilong yang memerintahkan Geyun Hao untuk membunuhnya. Karena saudaranya Nilong mengirim seseorang untuk menginginkan membunuh Tan Yun. Suanyuan Haokong sejauh ini tidak kesulitan mencari saudara, seharusnya karena sepertiga dari Suanyuan Sian Cheng dibangun oleh keluarga Sima kami, dan bawahanku adalah pasukan peri medali emas, ucap Sima. Mendengar ini, Miao Silin berkata dengan cemas, kakak Sima, Suanyuan Haokong sangat menyukai Tan Yun, aku khawatir bahwa di masa depan, dia akan menyerang Anda untuk Tan Yun, ucap Miao Silin. Yah, sangat mungkin, Sima Yong Zheng berkata dengan sungguh-sungguh, tahukah Anda betapa Suanyuan Haokong menyukai Tan Yun. Dia benar-benar menjadikan Tan Yun sebagai wakil jenderal, dan Tan Yun mengeluarkan 21 juta eliksir hukuman berkualitas tinggi untuk prajurit abadi bawahan Suanyuan Haokong. Selain itu, Tan Yun juga memberi masing-masing dari seribu jenderal utama dan seratus letnan 12 ramuan pemurnian berkualitas tinggi, jika ini terus berlanjut, kekuatan keseluruhan prajurit abadi bawahan Suanyuan Haokong akan melampaui saudaranya. Aku khawatir tentang saudaraku, ketika Tuan Kota meninggalkan B.A. Chu Kei di masa depan, dia akan mengobarkan api di mulut Tuan Kota, dan Tuan Kota tidak akan mengampuni saudara. Lagi pula, Tuan Kota sudah lama curiga bahwa dia adalah saudara dan tega berkolusi dengan musuh asing, ucap dari Sima. Setelah mendengarkan, Miao Silin berkata dengan ekspresi berat, apa yang harus kita lakukan, ucap Miao Silin. Pada saat ini, suara hormat datang dari luar pintu, Tuan, apakah Anda di dalam? Masuk, ucap Sima Yongzeng. Pintu didorong terbuka, dan seorang pria parubaya masuk, jika Tan Yun melakukan ini lagi, dia pasti akan mengenali orang ini, karena orang ini adalah manajer mansion Tuan Kota, yaitu Direnmu. Direnmu adalah mata-mata Sima Yongzeng dari City Lords Mansion. Direnmu membungkuk dan berkata, Tuan, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, ucap Renmu. Katakan saja di sini, mereka berdua bukan orang luar, ucap Sima Yongzeng. Bawahan patuh, Direnmu berkata dengan jujur, lapor kepada Tuan, Dua jam yang lalu, Tan Yun menyempurnakan pil kekaisaran terbaik dan memberi mereka dua belas untuk masing-masing dari sepuluh jenderal abadi Suanyuan Haokong, ucap Renmu. Apa yang kamu katakan? Sebelum Sima Yongzeng bisa berbicara, Bu Weng dan Miao Silin tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka. Keduanya tampak ngeri dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Apakah ini benar? Ucap Sima Yongzeng juga berdiri. Itu benar sekali? Ucap Direnmu berkata dengan jujur, Ada satu hal lagi, Bawahan harus melapor kepada Tuan. Tiga hari yang lalu, ketika saya sedang minum dengan Zhang Yizhong, kepala pelayan istana Tuan Kota, saya mengetahui darinya bahwa Tan Yun bukan hanya seorang alkemis suci, tetapi juga formasi suci, jimat suci, alkemis suci, dan artefak suci Tuan. Berita ini sangat dapat dipercaya, dan juga, Zhang Yizhong membuat lidahnya terpeleset setelah minum, mengatakan bahwa Tan Yun telah menduga bahwa Tuan di balik upaya Lu Xian untuk membunuh adalah Tuan-nya. Zhang Yizhong juga berkata, Tan Yun berkata suatu hari, dia akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap Renmu. Mendengar ini, Sima Yongzeng mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tan Yun sangat mahir dalam empat seni, dia tidak boleh tinggal. Dia bersembunyi di istana Tuan Kota, jadi dia ingin aman dan sehat, dia terlalu naif, ucap Sima. Pada saat ini, Miao Silin bergema, ya, dia tidak boleh tinggal, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir, Saudara Sima, apa yang akan kamu lakukan, ucap Miao Silin. Biarkan aku memikirkannya, Sima Yongzeng menutup matanya, setelah dia menutup matanya dan terdiam lama, dia berkata, kami akan melakukannya dalam tiga hari. Sima Yongzeng memandang di Renmu, dan berkata dengan negatif, dalam tiga hari, beritahu Suanyuan Haokong bahwa saya akan memintanya untuk membahas kesepakatan situasi militer ekspedisi setelah lebih dari beberapa tahun, biarkan dia datang ke kam militer kami. Segera setelah Suanyuan Haokong tiba di kam militer saya, saya akan mengatur seseorang untuk melakukannya, ucap Sima. Tiga hari kemudian, malam telah larut, dan salju bulu angsa menelan dunia. Di pusat kota, Dosima General's Mansion, Di dalam ola Yongzeng, seorang gadis berusia 28 tahun dengan gaun biru memandang Sima Yongzeng dan berkata sambil tersenyum, Ayah, mereka sedang mundur, mengapa Anda memanggil mereka ke sini, ucap dari gadia itu. Tubuhnya begelombang, terutama sepasang pupil yang sangat hitam, tapi abu-abu mati. Gadis cantik itu adalah putri tunggal Sima Yongzeng, yang bernama Sima Feyer. Wanita ini adalah kultifator dari peringkat ke-12 alam kaisar. Putri, aku ingin kamu membantu ayahmu hari ini, ucap Sima Yongzeng. Hihi, Sima Feyer terkikik dan berkata, Ayah, apakah kamu ingin putrimu membunuhmu lagi? Putrimu telah membantumu membunuh tidak kurang dari seribu orang, dan tiba-tiba, putrimu berpikir bahwa membunuh adalah hal yang sangat menarik, ucap Sima Feyer. Vicious. Sangat kejam. Siapa yang mengira bahwa gadis yang lembut dan cantik ini akan bersenang-senang ketika dia berbicara tentang pembunuhan? Hehehe, kamu benar-benar putri ayahku yang berharga, Sima Yongzeng berhenti tertawa dan berkata dengan wajah lurus, masuklah ke istana tuan kota dan targetkan Tan Yun yang berkultifasi di menara Sian Sheng di pavilion VIP. Orang ini adalah kekhawatiran besar bagi ayah. Sekarang ini adalah basis kultifasi tingkat delapan dari alam hukuman, tetapi dia memiliki kemampuan untuk membunuh tingkat delapan dari alam pemurnian, ucap Sima Yongzeng. Sima Feyer tersenyum, orang ini memang jenius, dan putri jenius ini sangat bahagia membunuhnya. Hanya saja ayahku, itu semut belaka, adapun membiarkan putrimu melakukannya sendiri, putrimu akan mengirim pembunuhnya untuk melakukannya, ucap dari Sima Feyer. Mendengar ini, Sima Yongzeng bergetar kepalanya dan berkata, kali ini, kamu harus pergi sendiri, kamu tidak dapat membuat kesalahan, dan kamu harus membunuh Tan Yun. Pemilik kota, selain Suanyuan Haokong, tidak ada lawanmu di mansion, dan Suanyuan Haokong akan dipanggil ke kam militer malam ini oleh ayah, sehingga anda akan aman dalam membunuh Tan Yun, ucap Sima Yongzeng. Sima Feyer menganggupkan kepalanya, matanya mengungkapkan warna suram, jangan khawatir ayah, malam ini adalah kematian Tan Yun. Dan ayah, anda memimpin Suanyuan Haokong ke kam militer, jangan lakukan apapun padanya, sekarang bukan waktunya, ucap Sima Feyer. Sima Yongzeng berkata sambil tersenyum, semua orang tahu bahwa saya, Sima Yongzeng, memimpin pasukan dalam ekspedisi dan memenangkan 9 dari 10 pertempuran karena saya menggunakan pasukan saya seperti dewa. Seperti yang semua orang tahu, alasan mengapa saya dapat menggunakan pasukan saya seperti dewa adalah semua pujian dari putri saya yang berharga, ucap Sima Yongzeng. Seperti yang dikatakan Sima Yongzeng, Sima Feyer adalah wadah pemikir Sima Yongzeng. Ayah, aku terlalu malu, Sima Feyer mengeluh, jika kamu benar-benar mengikuti penyebaran putrimu, kamu pasti akan memenangkan 10 pertempuran dalam 10 pertempuran. Alasan satu kekalahan itu juga alasan mengapa kamu berubah penempatan putrimu sebelum pertempuran, ucap Sima Feyer. Oke, oke, ini salah ayahku, bukan, Sima Yongzeng tersenyum dan berkata dengan wajah lurus, Putri, aku ingin menanyakan satu hal dengan sangat serius untuk ayahku, ucap Sima Yongzeng. Ayah, beritahu aku, Putri, seorang abadi kelas tinggi, Saya ingin ayah memimpin pasukan abadi untuk bergabung dengan mereka dan membantu mereka membantai makhluk abadi yang lebih rendah, Sima Yongzeng mengerutkan kening, hanya ada satu bulan tersisa sampai batas waktu untuk kami pertimbangkan. Apakah kamu ingin menjadi seorang ayah berjanji, ucap Sima Yongzeng. Mendengar ini, Sima Feyer mencibir, Ayah, gadis dari pemilik kota juga curiga pada kita, jadi bagaimana jika kita berlindung? Apa hubungan para keabadian di Suanyuan Sian Cheng dengan kita? Ketika kita berada di bawah komando keabadian kelas atas, kita tidak perlu bersembunyi di Suanyuan Sian Cheng dan hidup dalam ketakutan. Putrimu bermaksud mencari perlindungan, dan untuk waktu mencari perlindungan, Putrimu juga telah mengetahuinya dengan jelas, ngomong-ngomong, Aku akan memberikan hadiah yang luar biasa kepada makhluk abadi tingkat tinggi, ucap Sima Feyer. Sima Yongzeng bertanya dengan bingung, Kapan kamu akan bergabung, dan apa hadiah besar itu, ucap Sima Yongzeng. Mata Sima Feyer penuh dengan dingin, Setelah lebih dari setahun, Ayah, Kamu dan Suanyuan Haokong akan memimpin pasukan bersama, dan kemudian kamu akan membelot, membantai bawahan Suanyuan Haokong. Dan kemudian lepas kepala Suanyuan Haokong dan berikan kepada seorang dewa berpangkat tinggi, Bukankah ini hadiah yang bagus, Ucap dari Sima Feyer. Mendengar ini, Sima Yongzeng berkerut, Apakah ini terlalu kejam? Tapi aku menyukainya, Hahaha, Ucap Sima Yongzeng. Tidak ada keraguan bahwa Sima Feyer, seorang gadis yang tampaknya tidak bersalah, memiliki hati untuk mencapai titik terdiam. Sudah larut malam, di barak, Suanyuan Haokong memasuki tenda militer Sima Yongzeng. Saudara Suanyuan, saya mengundang Anda untuk datang ke sini sangat terlambat karena saudara saya yang bijaksana. Saya tiba-tiba memikirkan rencana cerdas untuk memenangkan pertempuran dalam waktu satu tahun, Ucap Sima Yongzeng dengan tulus. Benarkah, jika itu masalahnya, maka kita harus belajar keras, Ucap Suanyuan Haokong tertawa kecil, terlihat cukup bahagia. Sima Yongzeng menunjuk ke peta topografi dan berkata, lihat tempat ini, ini adalah Los Canyon, 80 juta mil di sebelah timur kota saya. Setahun kemudian, tempat di mana tentara kita dan kota yang ditinggalkan bertempur akan berada di ngarai yang hilang, 5 juta sen di utara. Pada saat itu, komandan saya akan disergap di ngarai yang hilang, dan Anda akan mengirim beberapa pasukan abadi untuk melawan musuh, berpura-pura tidak terkalahkan dan mundur menuju ngarai yang hilang. Pimpin musuh ke Los Canyon di luar Los Canyon, di Immortal Lake, maka kedua pasukan kita akan bergegas keluar dari Los Canyon untuk melawan musuh sampai mati. Tentu saja, kamu juga bisa membawa pasukanmu untuk mengintai di Los Canyon, dan saya akan memancing musuh, yang tidak menjadi masalah, Ucap Si Ma Yongzeng. Setelah itu, Suanyuan Haokong mengangguk dan berkata, strategi ini layak, tetapi pihak lain bukan lampu hemat bahan bakar, jadi kita harus tetap tinggal di belakang. Saat itu, biarkan Laksamana Suge memimpin pasukan dan berhibernasi di barat ngarai yang hilang, agar besiaplah untuk keadaan darurat dan menghadapi keadaan darurat, Ucap Haokong. Mendengar ini, Si Ma Yongzeng berkata, Oke, saya akan mengundang Laksamana Suge di sini, dan kita akan berbicara sepanjang malam, merumuskan rencana strategis yang terperinci, dan menjadi sangat mudah, Ucap Si Ma Yongzeng. Yah, itu dia, sangat bagus, Ucap Suanyuan Haokong mengangguk. Pada saat ini, dia tidak memikirkan pembelotan Si Ma Yongzeng, karena sepertiga dari makhluk abadi di Suanyuan Sian Cheng dibawa dari luar oleh Si Ma Yongzeng dan dibangun bersama dengan Istana Tuan Kota. Pada saat yang sama, di salju tebal, bayangan hantu jatuh di luar rumah penguasa kota dan berubah menjadi orang bertopeng hitam. Dari tubuh orang bertopeng yang cekung dan cembung, dapat dilihat bahwa ini adalah seorang wanita dan cantik. Dua penjaga yang menjaga gerbang mansion dipukul hingga pingsan oleh wanita itu sebelum mereka sempat bereaksi. Kemudian, wanita itu melihat ke gerbang yang tertutup, bibirnya menggeliat, dan dia menggumamkan kata Sandi untuk mengaktifkan gerbang mansion Tuan Kota. Detik berikutnya, tirai cahaya kabur terpancar dari gerbang mansion, dan batasannya dicabut. Saat wanita berpakaian hitam diam-diam mendorong membuka gerbang rumah penguasa kota, teriakan tua bergema melalui rumah penguasa kota, siapa yang berani masuk tanpa izin ke rumah penguasa kota, ucap pria itu. Pria tua itu keluar dari udara tipis dari depan mansion, mengulurkan telapak tangannya yang keriput, dan menamparkan dada wanita bertopeng itu. Orang tua ini adalah penjaga yang bersembunyi di istana Tuan Kota, yang bernama Feng Ziming. Terlepas dari penguasa kota dan suanyuan Haokong, bahkan suanyuan Chang Feng dan suanyuan Lingar tidak tahu tentang keberadaan Feng Ziming. He he, pada tingkat kesebelas alam kaisar, kamu juga ingin melakukan sesuatu padaku, kamu berada di luar kekuatanmu sendiri, ucap wanita berpakaian hitam itu mencibir, membalikkan tangan gioknya dan mengenai telapak tangan Feng Ziming. Bang, retak, dengan suara patah tulang yang jelas, telapak tangan kanan Feng Ziming retak, dan kemudian, wanita berbaju hitam, menamparkan dada Feng Ziming dengan cepat. Hef, sangat kuat, siapa kamu, ucap Feng Ziming memuntahkan darah dan terbang ke halaman. Seseorang telah masuk tanpa izin ke mansion Tuan Kota, cepatlah. Cepat, cepat. Dengan suara marah, ratusan penjaga mansion Tuan Kota bergegas ke gerbang mansion dengan tombak di tangan. Ketika ratusan penguasa kota dan penjaga tiba, mereka melihat seorang lelaki tua aneh terbaring di tanah sekarat, selain itu, tidak ada orang lain. Di mana orang-orangnya, ketika para penjaga bingung, suara gemuruh, yang keras datang dari arah pavilion VIP. Para penjaga mengikuti prestise, tetapi melihat bahwa pavilion VIP tempat Tan Yun tinggal langsung menjadi reruntuhan. Saat berikutnya, semua orang melihat bayangan gelap, menyeret tangan kanan Tan Yun untuk mengolah menara abadi ruang waktu berkualitas tinggi setinggi 100 kaki, dan naik ke langit. Kai, wanita berbaju hitam itu mengucapkan kata, Kai, dan kemudian, lengan kanan yang lembut dan tanpa tulang perlahan melambai dari kekosongan, dan untayan kekuatan abadi berubah menjadi totem, yang dicetak di ruang kosong udara. Om, dalam keterkejutan kekosongan, formasi besar yang menyelimuti mansion Tuan Kota Runtuh. Kemudian, wanita berpakaian hitam menyeret menara suci abadi dan menghilang ke gunung suci Suanyuan sebagai seberkas cahaya. Melihat bahwa kapten penjaga tidak dapat mengejar pria berbaju hitam itu, dia bingung ketika kepala pelayan Zhang Yizhong terbang dengan tergesa-gesa. Zhang Yizhong tampak cemas dan berkata, saya pikir pavilion VIP tempat wakil Jenderal Tan tinggal telah dihancurkan, bagaimana dengan wakil Jenderal Tan, ucap Zhang Yizhong. Kapten penjaga membungkuk dan berkata, Butler, wakil Jenderal Tan masih berkultivasi di menara Siansheng, tetapi pria berbaju hitam itu mencuri menara suci abadi. Butler, ini sangat aneh, pria bertopeng hitam menerobos formasi besar rumah penguasa kota dan pergi, ucap kapten penjaga. Apa? Zhang Yizhong sangat marah sehingga dia merasa pusing, apa yang masih kamu lakukan, mengapa kamu tidak pergi ke barak untuk memberi tahu Tuan Tertua, ucap Zhang Yizhong. Ya, saya akan pergi, setelah meninggalkan kalimat, kapten penjaga terbang keluar dari mansion Tuan Kota. Yang lain pergi mencari semalaman untuk menemukan Letnan Jenderal Tan, Zhang Yizhong meraung. Aku segera memberi tahu seluruh kota bahwa mereka yang masuk ke rumah penguasa kota harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan, dan sembilan anggota klan akan dieksekusi, ucap Zhang Yizhong. Balahan patuh, ucap para penjaga dia terbang keluar dari mansion Tuan Kota semalaman. Pengurus rumah tangga, ada apa, pada saat ini, di Renmu berlari dengan panik. Letnan Jenderal Tan diculik, ucap Zhang Yizhong marah. Bagaimana ini bisa terjadi, di Renmu berpura-pura terpana, dan kemudian berkata dengan cemas, apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa melakukan ini, ucap Renmu. Zhang Yizhong berkata dengan marah, di Renmu, pergi dan keluarkan semua pelayan di mansion, panggil Kaola Dewan, ucap Zhang Yizhong. Setelah itu, Zhang Yizhong membantu Feng Ziming yang terbaring di genangan darah, dan berkata dengan wajah muram, kamu sangat tampan, siapa kamu, ucap Zhang Yizhong. Feng Ziming berkata dengan suara lemah, aku adalah orang Tuan tertua. Orang yang bertanggung jawab menjaga istana Tuan Kota secara diam-diam, ucap Feng Ziming. Feng Ziming pingsan sebelum dia selesai berbicara. Setelah beberapa saat, di Aula Dewan. Di Aula, Zhang Yizhong memandang delapan pelayan, wajahnya sangat dingin, dan tubuh tuannya bergetar hebat. Orang yang menculik wakil jenderal Tan Barusan adalah orang yang membuka gerbang rumah Tuan Kota. Itu sepertinya ada mata-mata di mansion kita. Aku pengurus rumah tangga pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Siapa yang membuka formasi besar untuk melindungi mansion? Tuan muda ketiga, tidak ada yang tahu tentang itu. Tapi barusan, kepala pelayan ini memeriksanya, dan tata letak formasi ini awalnya ditempatkan di pavilion kepala pelayan ini, tapi di sana adalah jejak sentuhan. Hanya kalian berdelapan yang hanya akan datang ke paviliunku untuk menemukanku di hari kerja. Sebelum pembunuh ditemukan, siapapun di antara kalian yang berani meninggalkan mansion Tuan Kota tanpa izin akan dibunuh, ucap dari Zhang Yizhong. Lalu setelah itu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.